Sepatu Dr. Martens alias Doc Mart lagi digunjingkan netizen karena disebut enggak nyaman dipakai. Katanya kulit sepatu baut merek ini cenderung kaku sehingga bikin kaki lecet. Namun di era 60-an ada testimoni berbeda tentang kenyamanan sepatu Doc Mart. Pada 1967, musisi P. Townshend memakai sepatu Doc Mart di sebuah penampilan di London. Townshend dianggap sebagai musisi yang mempopulerkan Doc Mart di skena musik punk, gotik, hippies, dan skinhead. Sepatu Doc Mart dianggap sebagai alas kaki keren pada zaman itu. Doc Mart juga lekat dengan kultur kebebasan berekspresi dan perlawanan. Kemudian pada saat itu, ketika saya melihat mereka sebagai anak, pada tahun 70-an, ada sesuatu yang di luar biasa. Ada sesuatu yang di luar biasa, yang di luar biasa, revolusi, anarchy, yang berbeda, seperti berikan tangan di tengah. Pada awal, seperti yang saya ingat, buku ini dikongsi oleh klasi pekerjaan. Kita berbicara tentang klasi pekerjaan real, kita berbicaraan pekerjaan, polis, postman, dan sebagainya. Popularitas Doc Mart makin memuncak pada 90-an. Saat itu, kelompok musik semacam Nirvana dan Pearl Jam melejit. Fashion ala grunge pun banyak dicontek para musisi dan penggemar genre musik ini. Masuk era milenium, angka penjualan Doc Mart anjol drastis di awal 2000-an. Nyaris semua pabrik harus ditutup untuk menghindari bangkrut. Ia tetap berusaha beradaptasi dengan skena dan tren terkini. Terima kasih telah menonton!